Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Niatnya malam ini tuh aku mau bikin mie ayam Tapi ternyata mie yang aku cari gak ada bunda Dan lagian ayamnya juga udah abis Akhirnya aku galau dong mau masak apa untuk makan malam ini Nah disini aku liat-liat pakis ya bunda Tapi ternyata udah pada layu Akhirnya suamiku bilang udah kita bikin karedok aja Yang lebih simple dan hemat katanya gitu Yaudah deh akhirnya aku beli bahan-bahan untuk karedok Disini itu memang gampang banget ya bunda Karena tempat sayur deket dari rumah aku Dan berhubung ini sudah malem Jadi stok sayurnya itu tinggal sedikit ya bunda Aku beli kacang panjangnya sedikit aja ya bunda Kira-kira untuk satu porsi karedok saja Tadi kacang panjang ini aku bayar cuma seribu rupiah aja bunda Kemudian aku ambil kol Sebagian mau aku bikin karedok Dan sebagian lagi mau aku bikin bala-bala untuk besok sarapan Kolnya ini aku bayar empat ribu rupiah ya bunda Kemudian aku ambil wortel 2 ribu rupiah Aku pilih-pilih yang masih bagus ya bund Kalau udah malam seperti ini Memang stoknya tinggal sedikit ya bunda Karena sudah pada habis Nah kemudian ini aku beli apa yang namanya Ponteng alias timun ya Aku ambil 2 ribu rupiah saja Di daerahku ini memang semuanya gampang ya bund Pengen ini, pengen itu Pokoknya semuanya ready Daun bawang ada, sayur-sayuran ada Nah yang gak ada itu GoFood dan juga Gojek Kalau disini tiba-tiba bunda pengen make di burger atau KFC Yang asli-asli gitu ya Gak ada deh Harus menempuh jarak 1 jam dulu Barulah nemu make di KFC dan juga burger Tapi sekarang mah jaman gampang ya bunda Walaupun gak bisa beli jauh-jauh Kita bisa bikin sendiri Apalagi burger kayaknya gampang banget deh bikinnya Soalnya kan semuanya sudah ready ya Beefnya ready, rotinya ready, ready di mana, ready di toko Pokoknya mah tinggal diolah aja bunda Nah ini aku sudah selesai, lagi berhitung Kemudian aku bayar, nunggu kembalian Dan terus aku pulang deh Terima kasih ya abang Halo bunda Sekarang aku mau bikin karedok untuk makan malam Ini tuh permintaan suamiku ya Dia tuh memang Nah ini ada karedok Ada karedok Ada kacang tanah Ada kacang panjang Ada ngukor Bonteng Apa lagi ya? Krupuk Sama ini ada sedikit tempen Nanti aku mau bikin mendoan ya Oke sekarang pertama-tama kita bikin dulu Ya Allah ya ngomong nanti Oke sekarang kita mau goreng kacang dulu ya Oke pertama-tama sekarang aku mau goreng kacangnya dulu ya bunda Kebetulan kacangnya masih ada sisa luparan kemarin ya Waktu bikin ini kacang seminyi Aku mau bikin satu porsi aja ya bunda Kira-kira kacangnya satu genggam Kalau di warung-warung sih paling satu sendok Tapi karena aku pengen bumbunya itu medok Jadi aku mau pakai satu genggam Satu genggam adalah satu porsi Nah segitu Tambahin lagi lah Enak Tolong dong sayangku disimpan lagi kacangnya Terima kasih Oke bunda kita lanjut lagi pakai dabing ya Ini aku lagi goreng si kacangnya Maafkan ya bunda karena gak semua adegan aku pakaiin dabing Kenapa seperti itu? Karena bikin karedok itu kan simple dan gampang banget Durasinya juga cuma sedikit ya Sedangkan aku tuh bingung ya bunda setelah ini mau dicampur pakai konten apa lagi gitu Akhirnya yaudah deh sebagian aku dabing dan sebagian lagi enggak Supaya apa? Supaya durasinya panjang bun Aku sih jujur-jujuran aja ya bunda Soalnya aku sebagai konten kreator harus pinter-pinter banget Memanfaatkan waktu dan juga keadaan Bunda bisa lihat kan dari semua kontenku Beberes ini beberes itu lanjut lagi gini lanjut lagi gitu Itu tuh real bunda asli gak ada yang bodong-bodong Nah sekarang bahan-bahannya mau aku cuci dulu ya bunda Ini ada mana di peso Ini Kol Nah ini aku cuci dulu ya bunda Bahan-bahan yang mau aku pakai untuk karedok Dicuci sampai bersih Nah ini kacangnya kebuk-buknya udah mateng Sekarang tinggal kita ulek-ulek Kayak gini ya bunda Terus kita siapkan kencur Nah kemudian kita pesih garam sedikit aja ya bund Garam Kita ulek-ulek dulu Jangan dikasih penyedap ya bunda Nanti rasanya gak enak Oke bunda kita langsung saja cara pembuatannya ya Setelah bumbunya halus Kemudian kita masukkan kacang tanah yang tadi sudah kita goreng Nah makanan karedok ini tuh khas Sunda ya bund Khas Jawa Barat Untuk bunda yang sukunya selain Sunda Pasti agak aneh deh sama makanan ini Ini tuh sejenis gado-gado mungkin ya bunda Tapi bedanya Kalau gado-gado itu kan sayurnya mateng Dikukus dulu Nah kalau ini sayurnya itu mentah bun Tapi gak semuanya sayur juga bisa dijadikan karedok ya Seperti bayam mentah atau kangkung mentah Itu gak bisa Yang bisa itu ya kacang panjang Timun, toge dan juga kol Tapi kebetulan disini aku gak pake toge ya bunda Karena togenya itu lagi kosong di warung yang tadi Maklum sih sudah malem Jadi apa-apa sudah pada habis Nah kemudian lanjut lagi Ini aku lagi ngirisin tempe ya bunda Untuk bikin mendoan Aku juga bikin mendoannya gak banyak-banyak Pokoknya seporsi aja Satu kali makan langsung habis Karena gak mau ya bunda Buang-buang makanan Takutnya membazir Dan aku juga tambahkan daun bawang Di mendoanku Supaya rasanya itu lebih enak Dan baunya juga super wangi Bumbunya ya tiada yang lain Selain bumbu racik ikan goreng Dari PT Indofood PT Indofood belum ada endorse nih Bumbunya pake racik ikan goreng ya bunda Tetap pokoknya apapun itu gorengan ya Bumbunya bumbu racik ikan goreng Karena ini terigunya cuma sedikit Jadi kita gak usah kasih banyak-banyak ya Setelah bungkus aja Setelah semuanya beres Kemudian kita kasih air ya bunda Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau aku sebagai orang Sunda Sering banget ya bund bikin gorengan Apalagi mendoan dan bala-bala Dulu waktu masih jaman sekolah Waktu aku di kendari Gak pernah tuh ngumpul-ngumpul Kita bikin acara bala-bala Atau acara mendoan gitu ya Pasti acaranya itu sup ubi Kemudian sinonggi Paling aneh ya mie goreng Atau nasi kuning Tapi sejak aku tinggal di Jawa Barat Hmm kalau ngumpul-ngumpul Pasti yang dibikin apa Bala-bala mendoan Bala-bala mendoan Walaupun aku lahir dan besar Di kendari Sulawesi Tenggara Tapi tetep ya bunda Darah aku itu darah Sunda Dan aku tidak bisa banget Lepas dari suku Sunda Yaitu ya kayak gini Makannya seperti ini Di kendari itu Rata-rata dan sebagian besar orang Pasti konsumsi ikan Dan sayur bening setiap hari Tapi kalau aku sih dulu ya Keluarga aku, mamah aku gitu Setiap hari ya masaknya oseng-oseng bun Tetep gitu kan Sama suku kita gitu Suku Sunda Tapi aku mah lidahnya gak rujit sih Mau itu ikan direbus Ikan digoreng Sayur direbus Sayur ditumis Pokoknya sikat semua Yang penting rasanya Endolita Sonata Tapi ya waktu aku pulang Kampung tahun 2018 Yang lalu Aku kan cobain tuh Baso sana Kemudian Cotoma Kasar Gak tau kenapa ya bun Kok rasanya jadi aneh Gitu loh di lidahku Mungkin karena aku sudah Bertahun-tahun ya Tinggal di Jawa Barat Jadi lidahnya itu Sudah beda selera lagi Tapi emang ya Cotoma Kasar itu Rasanya luar biasa Pokoknya gak ada obat Nah ini alhamdulillah Kak Redokku udah jadi bunda Wow Pasti enak banget Ini tuh permintaan suami aku ya bun Kalau aku pribadi sih Sama Kak Redok Gimana ya Suka gak suka sih Dibilang suka ya suka Dibilang gak suka ya Suka juga gitu Tapi gimana ya Gak terlalu gitu loh Kalau misalkan ada menu yang lain Ya mending yang lain Tapi kalau suamiku Dia mah memang dari kecil Ceprot Udah tinggal disini Jadi pasti lidahnya itu Udah 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 kali pucang banget Tinggal dikasih mendoan Kemudian kerupuk Jadi deh Wow enak banget nih bun Pakai nasi Biar kenyang Pakai nasi guys Kalau aku sih Lebih suka Bumbu kacangnya Disiramin kemendoannya gitu ya bunda Beuh Kalau itu mah enak banget Pokoknya rasanya Oke bunda Terima kasih ya Udah pada nonton Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you